Baik shot mancing, ini kelihatan disini banyak ikannya Dan ini strike shot mancing Baik shot mancing, jadi hari ini kita bakal mencoba untuk menggunakan produk daripada Lawrence ini Ini Lawrence Hook Refill 7 Triple Shot yang sudah saya review sebelumnya Dan ini akan saya cobakan, gak jauh-jauh sih ya Karena cuaca memang tidak terlalu mendukung juga untuk kita jauh-jauh Yang pasti kami ingin tahu, jadi kita berdua memancing disini Pengen tahu tepatnya karang itu dimana Sehingga kita bisa memancing ikan-ikan karang yang tepat ya Ketika kita nanti sampai pada spotnya Jadi kita pelan-pelan untuk mencari spot yang benar-benar karang dan ada ikan yang sama mancing Kita bakal buktiin Lawrence Hook Refill Triple Shot ini Bisa benar-benar efektif untuk kita gunakan Sementara transducer kita coba pasangkan disini dulu Artinya kita pasang untuk sementara Jadi mungkin tidak terlalu fix tempatnya tapi aman Yang untuk kita gunakan Dan bisa kita gunakan Tidak goyang-goyang lah istilahnya shot mancing Jadi saya sudah siapkan tempatnya Meskipun tidak fix ya Karena setelah ini baru kita buatin tempatnya yang bagus Udah? Oke siap Jadi kita berangkat shot mancing Oke suasananya kayak gini Dan saya berdua sama Mas Yudin ya Oke Kita coba nanti ini Di tengah Kita berangkat dulu Cause I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo I got a lot of shit to say So I'ma do this everyday I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep on it But my body won't decay Cause my messages are time to soul They'll put them on display Oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally Cause I don't give a fuck what you say Nah baik shot mancing Untuk sementara Ini sudah cukup kuat Sementara saya pasang disini Karena dulu juga saya pernah memasang traduser Jadi saya mencoba untuk pasang disini dulu Untuk sementara saja Kemudian Oke jadi seperti ini Kita lihat kedalamannya Sudah cukup Ini karena sedikit bergelombang Saya agak sedikit kebawakan Oke Kemudian bagian atasnya Kita ikat Seperti ini Kenapa menggunakan karet Ini saya lebih Enak pake gini Karena ngikutnya juga gak Gak terlalu susah Dan Dia otomatis Akan kencang sendiri Soap mancing Jadi seperti ini Low range nya Untuk monitor nya sendiri Atau unit nya Saya pasang disini Kemudian nanti kita bisa pindah Kalau saya nanti berada di depan Soap mancing Oke Transducer kita pasang Sip Kemudian power Kita pasang juga Ini di belakang Oke Dan power nya Ini kita gunakan aki 12V ya Aik saya mancing Ini sudah fix Kita coba hidupkan Oke Wow Kalau kesana juga jalan Oke Baik ya Saya sudah split 3 Kayak gini Wih Ada ikan di bawah Wah ini karangnya juga luar biasa Tapi ini baru kedalaman Sekitar 6 meteran ya Jadi kita sambil cari sekarang Ini kedalaman yang lebih Kesana kita coba Itu ada nelayan dan juga Perahu juga Ayo kita coba pelan-pelan Ini padahal ada ikan di bawah nih Lumayan Ikannya lumayan padahal di bawah ini Ayo Tapi kita gak tau ikan apa ya Tartar. 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 Oke kita. Wuh. 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 Jadi kita jalan pelan sambil nyari posisi yang tepat sama mancing. Oke. Kemudian transducer nya juga aman. Kita gak bisa jalan jauh-jauh. Wah. Ini ada ikan loh banyak. Ikannya ada. Kita cari yang pas nanti. Wuh. 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 Ikannya banyak nih. Apakah benar ya? Kita bakal coba. Ini. Ini. Kayaknya udah upas sebenarnya karangnya. Cuma kita masih coba untuk jalan dulu. Jadi ini baru pertama. Saya coba untuk transducer nya ini. Luar biasa satu mancing. Tentang saja tepat ya. Wuh. Ini. Bagus banget loh disini. Oke satu mancing. Kita coba disini ya. Ini karangnya luar biasa nih. Dan ikannya juga banyak banget. Ayo di ini. Jangkarnya Mas Yudi. Ini karena kita berada di transducer nya agak ke belakang. Jadi kita disini aja udah tepat kayaknya nih. Wih karangnya bagus. Kita bakal buktiin ini saat mancing. Kayak sop mancing. Ini kelihatan disini banyak ikan ya. Dan ini strike sop mancing. Waduh. Oke saya ntar dulu udah. Masih ngerakit nih pancingnya sop mancing. Oke. Mantap. Ikannya apa? Wih. Bener. Liatin sop mancing. Ini ikannya banyak ini. Bagusnya di atas tuh. Iya. Oke mantap. Kita cari lagi. Cari lagi. Iya. Oke. Kita coba. Ini umpan-umpan udang hidup. Oke. Kita coba. Mana habis maceng layak. Hah? Dapat 14 kilo. Siapa? 14 kilo kan sudah lumayan. Yang apa? CSA. Nanti layar kuning deh ya. Ah strike sop mancing. Hei. Itu ikannya banyak. Siap. Oh kan. Wihihi. Sawat mancing. Ini dia ikannya sawat mancing. Berhasil tuh. Tunggu liatin yang ada di sana. Ada ikannya. Baik sawat mancing. Jadi hari ini saya sudah berhasil membuktikan bahwa. Lauren's group. Graviel 7 triple shot. Sangat membantu kita untuk melihat apa yang ada di bawah. Dalam artian kultur karang dan juga ikan yang lewat ya. Jadi dengan seperti ini tentu saja saat memancing kita lebih efektif untuk mendapatkan banyak ikan saat mancing. Baik. Sawat mancing. Sosona sudah tidak kondusif. Jadi saya harus balik nih. Terima kasih sahat mancing sudah nonton. Untuk komentar dan juga masukan silahkan di link komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!